Intro Gotong Royong membersihkan tubuhan liar ini berlangsung di desa Kayu Batu, Kecamatan Muara Muntai, Kutai Kartanegara. Camat Muara Muntai, Muhammad Dahlan mengatakan, Giatan ini sendiri merupakan inisiasi dari pemerintah Kecamatan Muara Muntai yang melibatkan aparatur desa, limas, peramuka peduli, KNPI, dan anak sekolah di wilayah itu. Tak hanya itu, kegiatan ini untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan bagi pengendara, di mana badan jalan ditumbuhi rumput liar. Muhammad Dahlan juga mengemukakan, jalan ini merupakan akses utama bagi warga Muara Muntai dan merupakan jalur penghubung antar wilayah di Kutai Kartanegara khususnya dan Kalimantan Timur umumnya. Harapan saya, dengan adanya kegiatan ini, kita tentunya jangan banyak berterima kasih kepada partisipasi masyarakat. Jangan lupa bahwa kita, gotong royong ini, perlu lupa. Nah, perlu kita gotong royongkan ini. Karena tidak mungkin, tanpa gotong royong, kita mungkin akan pembangunan termajuk. Walaupun pembangunan ini di biaya lebih rendahkan, tapi kita harus gotong royonglah. Kegiatan gotong royong membersihkan rumput liar yang tumbuh di sekitar badan jalan itu berjarak sepanjang 3 km dan diharapkan agar masyarakat untuk selalu peduli terhadap jalan itu.